Allahumma 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 Bismillah Alhamdulillah La haula wa la quwata ila billah Ashadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa syadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma ya muqollibal kulub Sabit kulubana ala dinik Waqtah kulubana kaputuhil arifin Wa nawwir kulubana Bi hidayatilyakin rohbi syohri sodri wa yasid amu wahlul uqdatam millisani Yakohu Ayat yang lalu kita sudah sampai pada Fala khawfun alaihim walahum yahzanun Sekarang kita abiskan lagi Waladzina ka faru wa kazzabu bi ayatina Kadula'ika ashabun narihum fiha kholibun Ya bani isra'i lazukuru ni'mati alati an'am tu'alaikum Wa an'ni faddol tukum Nah ada seterusnya itu ya Jadi Fala khawfun alaihim walahum yahzanun Ada yang menafsiri Fala khawfun itu menurut beberapa hadis Itu di akhirat nanti Ya insya Allah Kalau famang tabi'ah hudaya Barang siapa yang manut Nama nut Maring sinten Maring gusti Allah Yang dinuti nopone Huda hudaya Hidayahnya Hidayahnya itu Apa? Kitabun wa rasulun Ayat al-quran wa muhammad Salallahu alaihi wasalam Yang dipandang hidayah itu Al-quran dan rasulullah Jadi kita ini jangan salah ini Jadi kita ini sudah dapat hidayah itu sudah ada Wujudnya itu al-quran dan rasulullah Atau dibalik Ada yang hadis yang lain mengatakan Al-rasul wal-quran Jadi hidayah itu rasulullah dan al-quran Al-quran Nama apa rasul sendiri dan al-quran sendiri Al-quran itu tidak akan bisa dipraktekan kalau tidak ada uswahnya Tidak ada contoh prakteknya Makanya rasulullah itu termasuk Masalul a'la Contoh kongkrit Kados sholat Sholat yang diperintahkan al-quran Kalau prakteknya tidak dicontohkan oleh rasul Kados nopo Makanya kan Apa Karena apa Karena praktek nabi-nabi sebelum rasulullah Berbeda Syariatnya itu berbeda Kalau rasulullah ini meliputi semua aspek kehidupan umat manusia Baik aspek yang disebut dengan umurul fardiyah Urusan-urusan pribadi Ya mulai cara berpakaian Cara Berhias diri Itu kan Sampai cara ngilon Ngilon Pengilon Ngocok Cara ngocok Mau sudah diberi contoh oleh rasul Ayo doanya nopo bu Kalau doanya ngocok Ayo Siapa yang apa Tak beri hadiah Ayo Nah itu Makanya Nggak perlu mikabu Kalau tahu doanya Corok mo Ngocok Bapak-bapak Ayo siapa yang hafal Karena doanya ngocok Ngocok mawan pun wanten Contoh Ngocok Berarti ngocok itu kait bian pun wanten Gak ibu Pengilau Belum lagi betul-betul kata Belum lagi gauli istri Ya Walaupun hadisnya ini Bersifat Ini Bersifat Privasi Privasi Makan Memang Dulu rasul Memberi contoh makan Karena yang dimakan kurma Kalau kita yang dimakan rawon Beda cara makan rawon Dengan cara makan kurma Makanya jangan Membinahkan sendok dan garpu Karena corok Apa yang dimakan Makan Zaman rasul Gak ada pecel bu Disana itu bu Yang bedodolan pecel Itu singkat Yang beduro Kali itu Teng Arab Saniki Siapa yang tahu Teng Arab Ada pecel Ada pecel Jangan dikira di Arab Tidak ada pecel Nah itu Jadi masal Contoh Kongrit Cara berpakaian Cara bergaul Sampai membentuk Kebudayaan Jadi jangan sampai Salah paham Jadi islam itu Melahirkan Kebudayaan Yang Bermuara Kepada Akhlakul Karimah Makanya ada Umurul Fardiyah Urusan pribadi Dituntaskan Cara mandi Coba bayangkan Mandi mawon Diberi contoh Mandi itu Kalau kita Apa Basuh badan Itu sebelah mana Dulu bu Serbah kanan Bukan sebelah kiri Sama-sama dengan Cara minum Ya kan Ya cara kiri Pakai Bismillah Dan ada doanya juga Mandi itu bu Supaya ketika mandi Tidak langsung Kena Setru Kan ada Mandi Mandi Itu sebut Katakurnya Umurul Fardiyah Urusan Yang kedua Umurul Mu'amalah Dan Umurul Mu'asyara Hubungan Dengan Sesama Manusia Di luar Diri kita Umurul Mu'asyara Sampai Jenengan Sampai Punya suami Punya istri Mulai dari Bagaimana Cara melamar Cara memilih Calon istri Cara memilih Calon suami Gak asal ketemu Senyam Senyum Langsung Jadi Gak gitu Kan Gih Leresta Tungkahul Maratu Li Arba Ini kan Lijamaliha Lima Lihal Lina Sabiha Walidi Niafabdar Bidadidin Taribat Ya Yada Mengapa Lijamaliha Memang Watakewong Lanang Delowong Wedo Itu Parasnya Dulu Pak Itu menurut Napsu Jadi Napsu Menuso Itu Kalau diurut Lihat Membedo Mesti Sing Cantik Walaupun Gak patah Ganteng Sing Cantik Seneng Terus Yang kedua Li Maliha Boleh Anak Wong Sugi Benunut Mertuwo Kan Begitu Juga Li Hasabiha Turunannya Baik Bahasa Jowo Diterjemah Dengan Bibit Bobot Bebet Kemudian Yang keempat Li Diniha Karena Kualitas Keberagamaannya Fabdar Bidatidin Taribat Yadak Agamanya Dibalik Setelah agamanya Mapan Agamanya Bagus Dicek Nasabnya Urusan Bongso Dunyo Bongso Cantik Cantik Itu relatif Cantik Ini Karena mata Kita Bisa Berkedip Dan Ada Cahaya Makanya Kalau Gak Begitu Cantik Matinya Lampu Lampunya Mati Matikan Samimawan Gak ada Cantik Kita Makanya Anugrah Yang Paling Ini Apa Yang Paling Utama Itu Karena Ada Mata Bisa Berketip Dan Ada Cahaya Begitu Juga Yang Ketiga Umurul Mujtama Urusan Urusan Dengan Bermasyarakat Bernegara Berkoloni Berpopulasi Kita Kumpul Dengan Orang Banyak Ada Tata Caranya Cara Mengatur Orang Banyak Ada Manajemen Diberi Contoh Nabi Manajemen Utang Pihutang Nanti Dalam Al-Baqarah 282 Manajemen Hubungan Struktur Ada Yang Dipimpin Dan Ada Yang Memimpin Hubungan Kolektif Hidup Bersama Al-Tawwanu Al-Biri Wataqwa Wala-Tawwanu Al-Ismi Wal-Urban Enak Semuanya Gak ada Makanya Budaya Islam itu Kalau dipraktekan Secara benar Akan Melahirkan Kuntum Khairu Ummatin Ukrijat Linas Menjadikan Negara kita Itu Baldatun Toi Toi Batun Warabun Gopur Makanya Kuncinya Apa Faman Tabi Tabi Kalau Manut Enak Yang dinut Juga benar Kalau yang dinut Gak benar Makanya Islam itu Sangat selektif Di dalam Membangun Sistem Sosial Sistem Ekonomi Sistem Kebudaya Peradaban Itu Betul-betul Ini Punya Punya Norma Punya Etika Punya Akhlakul Karima Yang Semuanya Itu Kalau Dipraktekan Diluar Diri Kita Itu Kategori Amal So So Le Nah Kita Oleh karena Itu Itu Kaitannya Nah Kalau Orang Itu Sudah Seperti Itu Walah Haufun Walayah Janun Di Dunianya Tidak Akan Sumpek Di Akhir T Pasti Bahagi Bahagi Akhir Itu Alam Rosso Merasakan Bahagia Selamanya Atau Merasakan Sengsara Seselamanya Di Dunia Ini Sengsara Tidak Akan Selamanya Bahagia Juga Tidak Akan Seselamanya Sehat Tidak Akan Selamanya Sakit Juga Tidak Akan Seselamanya Ada Batasnya Makan Makan Enak Warag Selesai Lapar Diberi Makan Selesai Haus Diberi Minum Selesai Tidak Ada Selesainya Tapi di Akhirat Seperti Apa Nah ini Di Akhirat Kalau ini Kebalikannya Kalau Panjengan Boten Manut Katakorinya Ya Kaparu Ing Ingkar Kaparu Dari Ing Pada Dina Ulat Tawi Wong Wong Kaparu Kampodo Ingkar Ay Podo Kapir Soposi Ala Dina Wakad Zabu Sudah Ingkar Lang Goroh Aken Goroh Aken Mendusta Mendustakan Soposi Ala Zina Mendustakan Apa Bi Ayat Tina Mendustakan Maring Piro Ayat Inksun Allah Ay Kutubina Ayat Tina Itu Diartikan Kutubina Tumako Maring Piro Piro Kitabe Gusti Allah Bukan hanya Al-Quran Saja Mengapa Disini Ditapsiri Kutubina Karena juga Mencakup Umat Umat Sebelum Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W. Yang sudah Diparingi Kitab Di awal-awal Surat Al-Baqarah Dulu Ada berapa Kitab Yang diturunkan Al-Gusta Allah itu Empat Di samping Kitab Ada lagi Apa namanya Suhub Kalau Suhub Ada berapa Banyak Kalau banyak Itu gak jelas Jumlahnya Ada Serah Seratu Suhub Itu Katakanlah Korkur Lembaran Lembaran Kalau kita Mulai Pertama Taurot Jabur Dulu Jabur Kepada Siapa Mabih Dawud Taurot Kepada Siapa Nabi Musa Injil Kepada Siapa Nabi Isa Nah Karena Mencakup Kitab-kitab Sebelumnya Nah Al-Quran Kepada Rasulullah Dan Umatnya Makanya Sama Jadi Kalau Panjengan Mempelajari Al-Quran Secara Benar Sama Dengan Ketika Jengan Dibimbing Oleh Rasulullah Kalau Benar Makanya Rasulullah Ngancam Kalau Orang Menafsirkan Al-Quran Sakar Pdw Man Fasar Al-Quran Nabi Raihi Falyata Bawa Mak Adahu Minanan Podok Kalau Daftar Masuk Neraka Jadi Jangan Dianggap Orang Hapal Quran Orang Ahli Tapsir Juga Calon Masuk Sor Gak Ada Orang Hapal Quran Ahli Tapsir Tapi Tidak Beragama Apa Apa Ada Sekarang Ada Masih Hidup Ada Ashab Bunari Jadi Dikatakan Orang Yang Sunnah Punya Tempatnya Neraka Seolah-olah Dia itu Sudah Pasti Masuk Neraka Hum Hum Utawisi Aladina Kaparu Pihak Itu Ditegak Di Ini Lagi Hum Ini Ini Kata Ganti Juga Tapi Kata Ganti Untuk Menegaskan Dari Kata Ulaik Untuk Mengokohkan Seperti Kemarin Inahu Inahu Hua Sudah Inahu Ada Hua Lagi Itu Mengokohkan Saking Itunya Untuk Inah Hum Utawisi Ulaik Atau Si Aladina Kaparu Wakadabi Ayatina Pihak In Dalam Nerokok Iku Holiduna Kenapa Ada Iku Ada Utawinya Jadi Istilah Nahui Itu Ada Muktada Ada Khobar Bahasa Maduranya Itu Subject And Predicate Jadi Subject Muktada Predicate Itu Khobar Makanya Kalau Tiang-tiang Singaos Corok Kitab Ada Utawi Iki Iku Hale Hal Itu Semacam Keterangan Jadi Jangan Aneh Kono Utawini Barang Kono Ikune Barang Bahasa Jowo Lengkap Cara Maknani Kitab Itu Alhamdulillah Corok Jowo Jadi Ulama Ulama Dulu Kepada Kita Sudah Mewarisi Luar Biasa Fihak Fihak Ini Kan Hak Ini Terdomil Kembalinya Kemana Ini Kan Kita Lihat Kalau Hak Ini Kepada Jana Kepada Nar Jadi Disetarakan Kalimat Mu'anas Jadi Bahasa Arab Itu Ada Kalimat Mu'anas Dan Ada Kalimat Mu'zakar Membedakan Statusnya Itu Untuk Mempermudah Kalau Kita Mencari Rujuan Dari Domil Yang Ditaruh Sesudahnya Ceritanya Ngoten Kalau Jangan Pun Enggak Usah Ngerti Ngoten Ngoten Seru Bet Mengenai Kangelan Setu Soal Belajar Gampang Ngawan Anak Anak Ngawan Dilatih Ngerti Usia Usianya Masih 4 Tahun Usia 20 Tahun Itu Hebat Hebat Hapalan Wanten Ngapalah 250 Bet Kayak Imriti Alpiah 1000 Bet Itu Hapal Bien Kitab Kita Pendek Kecili Apa Kecil Kecil Sulam Safina Takrib Fatul Mu'in Ada Yang Hapal Kalau Masih Muda Kalau Sudah Tua Ngapalkan Seangel Ngapalkan Alhamdulillah Itu Sekangel Kalau Sudah Tuhan Ngapalkan Kadang Ngapalkan Lali Nih Bien Cik Lumayan Ternyata Rumong Sotu Tue Karena Usianya Sudah Diatas 50 Lebih Cedek Kuk Kubur Kan Itu Mupanya Mumpu Masih Muda Itu Jangan Sia Sia Kan Anak Kita Ya Jangan Sampai Dirusak Oleh Genas Dan Hebat Hebat Orang Indonesia Itu Yang Hapal Bukan Dari Depan Alpiah Dari Belakang Dari Penutup Jadi Kalau Al-Quran Itu Dari Jud 30 Ke Belakang Ke Jud 1 Bukan Dari Jud 1 Ke Belakang Hapal Hebat Makanya 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 Katakan Gen Orang Indonesia Itu Saingannya Orang Yahudi Kalau Orang Cina Makanya Hati-hati Punya Anak Jangan Sampai Dirusak Masa Depannya Ula Ika Ashabun Narihum Fihak Kholidun Kholidun Itu Diartikan Apa Ya Seperti Sebelumnya Makisuna Tegese Podo Manggon Kabeh Saklawase Abadan Saklawase Kondisinya Seperti Apa Layap Nunauna Layap Nauna Walayuh Rojuna Tidak Bisa Rusak Terus Merasakan Siksa Walayuh Rojuna Lan Ora Isu Metu Bu Kalau Sudah Masuk Neraka Memang Ada Beberapa Hadis Kalau Masih Punya Iman Dan Percayanya Kepada Rasulullah Itu Masih Masih Adalah Sinyal Kepercayaan Keyakinan Kepada Rasul Itu Insya Allah Rasul Masih Akan Memberi Syapaat Walaupun Sudah Rekreasi Dulu Di Neraka Saya Dulu Istilahnya Rekreasi Atau Kunjungan Kerja Kalau Kunjungan Kerja Kan Tidak Lama Lama Rekreasi Rekreasi Kan Tidak Lama Satu 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 Minggu Di Samping Bosan Juga Nguras Kok Nguras Kocek Nginap Di Hotelnya Berapa Ya Bu Masuk Ketempat Tempat Itunya Juga Bayar Berapa Masuk Grand Apa Batu Carnival Night Berapa Sekarang Ya Masuk Itu Masuk Apa Di Batu Ada Niru Jepan Nyewa Pakaian Kimono Berapa Ada Yang Pernah Ke sana Nyewa Pakaian Berapa Jam Hanya Untuk Foto Foto Dan Itu Banyak Yang Kepingin Tapi Nyemplung Nonang Umpel Kok Angil Ya Bu Nyewa Satu Seket Kalau Satu Seket Itu Nyewa Baju Kimono Untuk Foto Foto Dekat Samurai Dekat Dekat Bunga Bunga Apa Sakura Tiruan Bayar Siapa Sengat Nantes Mereka Kalo Hanya Lihat Lihat Saja Makanya Mari Kita Ini Sekarang Ini Kalau Sudah Diancam Kados Ngeteniki Mari Kita Pilih Pilih Cara Hidup Pola Hidup Ya Cara Membelanjakan Harta Kita Karena Apa Kalau Sudah Layap Nauna Bayangkan Di Neraka Itu Layap Nauna Ora Bakar Rusak Arti Sakit Sekarang Jenengan Kalau Sakit Melahirkan Saja Masih Bengok Bengok Padahal Melahirkan Itu Hanya Diberi Gambaran Berapa Cuil Dari Sama Dengan Panas Nyadunya Panas Nyadunya Berapa Cuil Dari Panas Neraka Walah Yah Rujun Dan Orang Isomet Ini Memang Ada Polemik Jadi Makanya Kalau Yang penting Cinta Kerosulnya Masih Ada Iman Kepada Allah Tidak Cinta Kerosul Itu Berat Katanya Ya Nah Itu Gambarannya Orang Orang Yang Ala Zinaka Paru Wakad Zabu Bia Yatina Termasuk Kita Bu Ya Jangan Sampai Kita Ini Sudah Ngerti Berat Makanya Yang Lebih Berat Yang Tukang Ngomong Seperti Saya Ini Berat Lebih Abot Double Double Kalau Jenengan Mirang Akenmawan Sudah Istimewa Kalau Saya Yang Mengatakan Seperti Ini Ancamannya Kaburon Maktan Indawahi Antakulu Malataf Alun Latak Fumalai Salaka Bihil Ilmun Kalau Salah Juga Ancamannya Berat Ngomong Orang Belajar Mempraktekan Juga Ancamannya Berat Kalau Jenengan Hebat Jenengan Itu Gak Ada Ancaman Nopo Nopo Kalau Bagi Sing Demen Mawan Sudah Istimewa Jenengan Itu Demen Mawan Ngetes Demen G Demen Itu Seneng Seneng Mawan Jenengan Pengangsal Pahala Dan Orang Bakal Ditakone Awamu Ngomong Nopo 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 Tapi Kalau Saya Nopo Makanya Dungan Nopo Sakit Belajar Mempraktekan Mempraktekan Mulai Dari Toto Atine Toto Amaliai Dan Na'udhubillah Minzalik Gak Kerosok Memang Kalau Sudah Ngomong Tuh Gak Kerosok Tapi Makanya Kulor Rekam Nekiro Kiro Sih Jomong Nopo Makanya Kulor Rekam Setiap Saya Pengajian Dimana Saya Rekam Supaya Mengukur Isong Nopo Nopo Rekam Ya Bani Isro Ilan Sekuruh Niamati Niamati Kenapa Nibati Niamati Ya Karena Disambung Dengan Alati Ya Bani Isro Il Eh Bani Isro Siapa Bani Isro Il itu Awlada Ya'ubah Yaitu Anak Putune Nabi Ya'ubah Konon Ada 13 Ini ya Ada 13 Rumpun Nah Yang 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 13 Banyak Cerita-cerita Isro Iliad Dan Memang Dari dulu Orang Yahudi Itu Di Uji Kecerdasan Kekritisan Dan Kemampuan Melola Dunia Yang Luar Biasa Jadi Dari dulu Jangan Kaget Melola Ma'ol Jangan Kaget Kalau Masalah Finansial Masalah Perbankan Masalah Bisnis Tran Nasional Semuanya Muaranya Orang-orang Yahudi Bisnis Media Termasuk Bisnis Pulsan Yang Untung Mereka Dari Sisi Kepenguasaan Mengeksploitasi Dan Menguasai Dunia Makanya Di belakang Ada 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 Peringatan Dari Gusti Allah Ya Bani Israel Bani Israel Uzkuru Ilingnya Shirokabeh Maksudnya Iling itu Disini Zikir Bukan Iling Ingat Zikir Kepada Apa Kepada Gusti Allah Untuk Apa Untuk Mensyukuri Ni'mati Ni'mat Ni'mati Gusti Insun Allah Alatikang An'amtakan Wisparing Nimat Sopo Insun Alaikum In'ata Shirokabeh Bani Israel Kepada Siapa Maksudnya Alaikum Ala Abah Ikum In'ata Shirokabeh Dengan Apa Nikmat Allah Diberikan Kepada Bani Israel Dengan Mbah Buyutnya Itu Yang Mbah Buyutnya Banyak Nabi Makanya Kadang-kadang Orang Bani Israel Itu Kalau Sudah Berdebat Secara Agamis Mereka Loh Saya Ini kan Turunan Turunan Nabi Karena Mbah Saya Itu Banyak Yang Diangkat Jadi Nabi Jadi Nabi Untuk Mengingatkan Bani Israel Tetapi Tidak Banyak Yang Iman Bahkan Hampir Semua Nabi Yang Ditugaskan Untuk Mengimankan Bani Israel Dalam 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 Kondisi Yang Dimusuhi Bahkan Ada Yang Dibantai Hidup 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 Nabi Siapa Bu Yang Dibantai Hidup Hidup Yang Bersembunyi Di Dalam Pohon Mubi Zakaria Semuanya Termasuk Nabi Isa Juga Nabi Isa Itu Luar Biasa Perjuangannya Itu Nabi Isa Mal Itu Oleh Karena Itu Nabi Muhammad Juga Begitu Bahkan Sekarang Jangan Kaget Yang Penting Tahu Terhadap Watak Watuk Wahing Nah Enaknya Kita Mempelajari Al-Quran Bu Oleh Gusti Allah Itu Sudah Diberitai Watak Watuk Wahing Orang Per Orang Watak Wahing Watuk Watak Wahing Kelompok Per Kelompok Manusia Enak Jadi Gusti Allah Itu Sebagai Sutradara Itu Nerasi Sinetronnya Itu Sudah Dijelaskan Ke kita Semua Nerasi Sinetronnya Itu Alur Ceritanya Itu Jelentre Oh Malaikat Watak Gini Iblis Watak Begini Bani Isra'il Wataknya Seperti Ini Rasulullah Dengan Umatnya Wataknya Seperti Ini Itu Sudah Dijelaskan Nah Kita Ini Bagaimana Berada Di Alur Cerita Itu Aja Secara Istiqomah Ini Sudah Beres Gak Usah Ruwet Ruwet Nah Oleh 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 Lengkapnya Alur Cerita Lengkapnya Contoh Contoh Yang Digambarkan Gusti Allah Secara Nyata Itu Sebetulnya Bagian Dari Upaya Untuk Bagaimana Melihat Mengintrospeksi Diri Kita Kita Itu Mau Meniru Watak Siapa Kalau Jadi Pemimpin Apakah Mau Meniru Wataknya Nabi Sulaiman Apa Mau Meniru Cara Model Kepimpinnya Nabi Daud Atau Cara Kepimpinnya Rasulullah Nabi Masyarakat Atau Wataknya Cara Fir'aun Atau Cara Namrun Atau Cara Siapa Dalam Al-Quran Bagi Kita Itu Sudah Ada Personifikasi Penggambaran Perwatekan Kita Ini Seolah Mempunyai Karakter Model Jenis Siapa Ibu Ibu Juga Begitu Mau Berwatek Istrinya Nabi Nuh Berwatek Istrinya Nabi Ya kan Berwatek Istrinya Abu Lahab Yang sampai Dikutuk Dengan turunnya Tabat Siadab Abilah Abi Watab Terus Ma Agna Anahu Maluhu Wama Kasab Sayas Terus Ada Wamro'atuhu Amal 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 Atal Hak Hatab Nah ibu Ibu Mau meneru Itu Nah Uzubil Yang Jenengan Tiru Itu Syukur Kalau Bisa Niru Khok Dijatul Kuk Yang Sampai Sudah Wapat Pun Selalu Dipuji Oleh Rasulullah Atau Meniru Fatimat Zahro Tetapi Kalau Panjangan Niru Khodijah Maka Semua Kekayaan Jenengan Itu Habis Untuk Beramal Dan Berjuang Kalau Meniru Fatimah Zahro Seumur Hidupnya Tidak Pernah Merasakan Nikmatnya Kepuasan Dunia Dunia Karena Sama-sama Saidina Alinya Juga Gemar Beramal Fatimah Nya Juga Gemar Beramal Sehingga Nyidam Apel Saja Yang Mestinya Dibawakan Untik Istrinya Di Tengah Jalan Ada Yang Minta Diberikan Oleh Saidina Agus Kalau Jenengan Langsung Moring Suaminya Sampai Bojok Apel Apel Agus Nidam Kait Dibian Sama Dibesan Pesan Tidak Dibesan Uwong Dua Pluk Tidak Pokoknya Omongnya Keluar Apa Saja Itu Tapi Alhamdulillah Bukan Tamah Resul Tamah Alhamdulillah Wapalakil Bahri Contohnya Bisa Diberi Mu'jijat Bisa Selamat Dengan Memecah Lautan Watadli Mil Ghomami Dan Baga Apa Di Apa Di Diterangkan Dari Kondisi Yang Gelap Gulita Wagori Dari Kalan Liane Inja Imin Far Wapalakil Bah Bi Antaskur Dengan Syukur Dengan Apa Kita Mensyukuri Nikmat Nikmat Dari Gusti Allah Itu B B B B B B Teges Teges Dengan Toat Maring In Sun misakihi wayaktauna ma'amara wahuhu kelakuan ini kada sungotaniku ya ngjih ora kepang ora kepanggi ufi padahal kata Gus Riau aku selalu menohoni janjimu apa janjiku kepada kalian kenapa kalian kok tidak mau mengirma apa istilahnya mentaati janjimu padahal aku selalu mena apa membuktikan janjiku kepada kalian kata Gus Riau dengan apa janjinya minat tawabi contohnya kamu akan dibalas alaihi ing atase aladi ahiddu itu biduhulil janati dengan manjing surga dan di dunia juga saya yakin kita yakin bagi orang yang beriman ini mendapat anugerah spesialis spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala wa iya yalan maring akulah kata Gus Riau iku farhabun kamu takut jangan takut kepada siapa-siapa aku saja yang takuti takut kepada manusia ditinggal ngantuk saja yang kita takuti sudah hilang tapi kalau Gus Riau la takhudu sinatun wala namun Gus Riau tidak ngantuk apalagi tidur kita belajar sami-sami belah dengan apa jadi kalian dengan takut kepada aku kata Gus Riau dengan kamu meninggalkan janjimu dengan kamu tidak menunaikan janji kita teruskan besok ini kita sudah diberi gambaran ini sudah memberi alih gambaran menjadi dari kelompok dari individu per individu individu itu ada Nabi Adam ada Siti Hawa ada Iblis ada Malaikat ini beralih kepada komunitas kepada manusia yang sudah berkoloni beranak jadi kalau ada kelompok-kelompok masyarakat kelompok bangsa yang aneh-aneh ya jangan kaget karena memang Gus Riau memberikan gambaran seperti ini kepada kita angel dituturi angel diingatkan itu alhamdulillah untuk apa menambah perju perjuangan jangan dimusuhi Pak nah kalau Iblis punya strategi yang canggih nah kita harus punya strategi canggih juga makanya saya berharap jamaah masjid ini nidongnya cukup bagus ngertes nidong nge toto coro berkumpul berjamaahnya juga ditoto secara sah manajemen kemasjidannya manajemen yayasannya manajemen apa ditoto ditoto singsa singsai supaya kita tidak kalah karoib iblis roh sayidna alim menginginkan kepada kita alhaqqubilanidom kodiaglibuhul bautilubin binidom kebaikan yang kocar kacil akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir apalagi kejahatan sekarang itu luar biasa dalam berbagai cara sampai-sampai untuk merumuskan aturan menata orang sampai semuanya iblis itu luar biasa strategi dan taktiknya itu sementara dakwah kita hanya dari lisan ke lisan tidak diimbangi dengan bagaimana kita noto jamaah kalbunjanil marsu super polisan yang lurus nah itu ngapun ten ini bukan nuturi tapi sama-sama introspek introspeksi barangkali ada yang perlu di ini tunggu ini ada dua ini ada dua peneliti apa dua analis ada yang mengatakan semuanya ada yang mengatakan sebagian tapi kalau di tafsir-tafsir yang kulawaos memang hampir keturunan Nabi Yaakub ke bawah itu kata jadi Israel itu istilah lain untuk anak putunya Nabi Yaakub semuanya makanya kan ketika nanti di belakang ada ayat hadrol Yaakub belum maut dan Nabi Yaakub itu betul-betul mengkhawatirkan kepada jadi sudah ngerti kalau anak putunya itu makanya kan direpisi dengan Nabi Nabi apa doanya Nabi Ibrahim direpisi dengan dan segalanya ceritanya ngoteng nah kita gak usah terlalu terpro ini terpukau dan ter apa dengan Bani Israel memang ketika Gusti Allah menjelaskan ke kita Al-Quran ada kelompok manusia seperti Bani Israel ini supaya ada gambaran bahwa nah danun sewo Pak G bahkan ada juga yang meneliti orang Indonesia itu banyak juga yang gennya ke sana setelah dianalisis DNA banyak juga orang Indonesia itu yang juga bagian dari gen Bani Israel Israel kita kan gak tahu saja kita ini gennya gen maklampir apa gennya itu aja kan masalahnya tapi orang-orang yang ini yang makanya kalau jenengan mau sebar janji bayangkan Rasulullah itu sampai ke Nabi Adam itu sambung kalau jenengan itu suruh menyebutkan di atas tiga generasi di atas jenengan apa ayah kakek buyut terus canggah gantung siwur terus akhir apa akhir apa enggak jenengan ini wareng bahkan kadang-kadang bapaknya orang ngerti nah itu kenapa nah kalau tradisi tradisi dalam apa dalam dinasti ini dalam dinasti gen itu ada terutama di Jawa Timur itu kalau panjenengan para kiai para kiai itu biasa merawat genealogisnya dari siapa ke siapa makanya kalau para kiai itu biasanya boleh mantu itu boleh sing kiro-kiro ya gennya itu jelas ya ini enggak salah wahai para laki-laki pilihlah tempat penyemeian nutfah-nutfahmu itu itu enggak pun ibu-ibu enggak ini enggak bapak jadi memang ada ini kalau saya tetap masih memberi sepakat dengan para mufasir bahwa semua anak putu nabi yakub itu memang kategorinya bani isroi cuman yang ke tiga belas itu yang menjadi misteri saya ada buku di rumah itu yang yang menjelaskan urei siapa saja apa namanya gen bani isroi termasuk yang ke inggris yang ke amerika yang makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh kayo karel mak itu ya i-i stand segala itu kan masih ceritanya ngoteng saya punya bukunya itu tapi sekai opok moco-moco moco-mocon ke zaman iya 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 jadi semua Rasul mulai Nabi makanya kan Nabi Adam sendiri kan yang mendidik Allah subhanahu itu juga yang kedua Fatalako Adama itu kan Gusti Allah mendidik jadi semua Nabi dan Rasul itu dibekali cuma yaitu ketika kita di kita tidak perlu di apa namanya dikenalkan dengan semua tekstek naskah wahyu kebahasaan gampangannya yang diturunkan oleh Gusti Allah kepada para Nabi termasuk suhub supaya ke kita kan hanya dijelaskan sufilullah sufi ibrahimawamu wamusa jenisnya kados nopo tapi ada satu yang sama itu yaitu menyakut masalah Tauhid begitu juga kita kan tidak dituntut untuk mempelajari Taurat mempelajari Injil membanjali Jakabur karena semuanya enaknya jadi orang Islam itu karena semua wahyu yang diturunkan mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sudah di rangkum dan dikumpulkan di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an itu enaknya kita jadi orang Islam itu ya Nah sehingga kalau ada orang yang ngaku penjelasan dari kitab suci yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bertentangan dengan Al-Qur'an itu dianggap kitab suci nya itu kitab suci palsu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hai maksudnya Pak itu ya Hai nah Hai yang inti itu memang Tauhid nah yang kedua syariat syariat itu situasional kecuali syariat Nabi Muhammad SAW makanya syariat Rasulullah juga akhirnya oleh para ulama dibedakan kan ada yang makulul makna dan ada yang mangkulul makna ada yang sifatnya harus sesuai dengan sunnah Rasul dan ada yang bisa dikembangkan dengan isti-istihat makanya itu enaknya kita ini kalau dulu-dulu contohnya Nabi Musa ya digambarkan sedikit tidak beberapa kitab-tapsir itu syariatnya itu berat ya Nabi Musa najis harus digunting contohnya itu ya hubungan suami istri juga begitu rodo abot kita ini kan enak ketika head itu dianggap oleh kelompok Yahudi dan Nasroni dulu dianggap head itu istri di dalam kondisi yang apa harus diasingkan terasa ternyata dijelaskan oleh Rasulullah ya seolah-olah kecil mahid itu kan head itu bukan menjadikan istrimu harus dikucilkan karena dia sedang dalam kutukan bukan jadi itu Pak itu makanya itu kaitannya dengan masalah apa isi-isi kitab sebelumnya tetapi wahyunya iya semua nabi itu wahyu Pak mendapat wah-wah Hai enggak ada nabi yang tidak pakai apa yang tidak dibekali wahyu cuman jenisnya kados nopo yang sama itu adalah la ilaha ila Allah ina seperti nabi Ibrahim bukan ina sholat ya Pak wana muslim ina sholat wana la syarikal wabidareka itu yang kita baca itu kan ada gambarannya nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan seperti apa begitu nabi Isa dan semuanya dapat mukjizat Pak di samping wahyu juga dibekali kekuatan yang bersifat Meta Indra yang bersifat spiritual Nabi Musa dengan tongkatnya Nabi Ibrahim kulya naru kuni bardan wa wasalamah Nabi Adam juga begitu Nabi Adam itu diberi mukjizat itu kaitannya dengan bagaimana jadi ada dua yang harus kita pahami itu cukup dua gitu satu masalah tauhid tauhidnya sama mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Nabi Muhammad yang kedua syariat syariatnya ini situasional seperti sholat Nabi Musa kenapa ini kan dalam rangka sholat Nabi Musa mengusulkan tidak boleh 50 berat kamu Nabi Muhammad nah tapi ada yang menafsir inginnya ya Nabi Musa kepada Nabi kepada umat Nabi dikira kita nggak kuat sudah 50 waktu contohnya seperti itu itu bagi orang-orang yang huyonan tapi Pak saya pikir itu dulu terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah kita lanjutkan besok juga sekaligus kita besok sambil ngingeti isro mirojna Rasulullah Nabi Muhammad surallahu alaihi wasalam kalau bawa tumpengan tambah bagus Al-Fatiha wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton